Intro Penyisian grup MSC 2018 sudah berakhir Dari situ kita mendapatkan 4 kandidat yang akan memperbutkan gelar juara MSC 2018 Nah dari penyisian grup tersebut saya akan menyebutkan berbagai data menarik terkait hero-hero yang kerap dipilih oleh para pemain profesional Pada saran berikut ini adalah datanya Yang pertama adalah Jauhid, Chou, dan Ben Ketiga hero ini hampir selalu hadir di setiap match yang terjadi di MSC 2018 Ketiganya memiliki kemampuan fighter tetapi dengan daya lahan yang bisa menyaingi para tank Jauhid dipilih karena kemampuannya melakukan inisiasi sambil memberikan damage yang lumayan besar pada banyak target sekaligus Selain itu, Jauhid juga bisa digunakan untuk membersihkan lane ataupun melakukan roaming dengan cepat Satu-satunya kelemahan Jauhid adalah terletak pada attack speednya yang tidak terlalu cepat Sehingga efektivitasnya akan semakin berkurang di late game Chouhid dipilih para tim profesional yang berlagak di MSC karena memiliki kemampuan untuk melakukan inisiasi dengan sangat baik Selain itu, Chouhid juga memiliki shield yang bisa menyerap semua crowd control yang mengenai dirinya Hal ini menjadikan Chouhid sangat keras dan sulit sekali untuk dihadapi sendirian Kelemahan yang dimiliki Chouhid berhubungan dengan tingkat kesulitan penggunaan Chouhid Ya, para pengguna Chouhid harus bisa positioning dengan baik agar bisa menjalankan tugasnya sebagai disabler yang super tanky Kalau Ben berada di posisi yang unik di MSC 2018 Hero yang satu ini kerap dipilih karena memiliki gameplay yang sangat sederhana dengan equipment yang tidak terlalu rumit Gilanya lagi Ben memiliki posisi penghancur tower nomor 1 dengan damage yang gak malu-maluin untuk ukuran fighter Satu-satunya kelemahan Ben adalah dia akan mengalami kesulitan ketika berhadapan dengan para assassin yang super lincah yang memiliki burst damage yang sangat besar Kelemahan ini timbul karena Ben harus mengarahkan skillnya terlebih dahulu sebelum masih menggunakan skill tersebut Untuk para runner-ups Jadi selain ketiga hero yang gue sebutkan tadi Kita juga menemukan berbagai hero yang paling sering dipik Ya, sayang hero-hero tersebut gak bisa masuk ke dalam daftar di atas Karena mereka juga kerap terkena Ben alias tidak bisa digunakan Hero-hero yang masuk ke daftar ini dimulai dari Hellcart, Gusion, Martis, Lancelot, dan Grok Hellcart, Lancelot, dan Gusion sama-sama mengembang fungsi yang sama Ketiganya adalah damage dealer terbesar di Mobile Legends Bedanya, Gusion dan Lancelot mengandalkan kecepatan gerakan, burst damage, dan mobilitas yang tinggi Sementara Hellcart mengandalkan kemampuannya untuk melarikan diri dengan cepat Yang memberikan status silence dan mengeluarkan burst damage yang sangat besar Nah, untuk Martis, Sang Raja Ashura Dia merupakan hero fighter dengan 2 buah skill disabler sekaligus yang sanggup bertarung Walaupun memiliki HP yang minim Nah, kondisi ini tercipta karena Martis memiliki damage yang sangat tinggi Dan ultimate yang langsung terkena reset bila dia berhasil membunuh musuh dengan ultimate-nya Untuk Grok Hero yang satu ini terbilang sangat unik Grok memiliki kemampuan untuk memanipulasi land of down dengan skill miliknya Yaitu, Grok bisa saja melakukan creep blocking Terus-menerus tanpa perlu pulang ke base karena kemampuan regenerasinya yang sangat besar Selama Grok menempel ke tembok Pada intinya, Grok kerap dipilih bila ada kesempatan tapi juga kerap terkena band Di antara semua hero yang ada di Mobile Legends Ada satu hero yang selama di MSC 2018 hanya pernah muncul sekali saja karena lolos dari proses draft Nah, hero tersebut adalah Hayabusa Sang Shadow of Iga Hayabusa selalu terkena band karena kemampuannya yang tergolong imba sekarang ini Karena mengalami reward pada skill Quad Shadow, Hayabusa berubah menjadi hero super licin yang gak bisa dibunuh dengan mudah dan sangat merepotkan Karena itu semua, tim yang berlagak di MSC 2018 rata-rata lebih memilih untuk melakukan band pada Hayabusa ketimbang dibuat pusing oleh Sang Shadow of Iga Terima kasih telah menonton! Terima kasih.